Sidang dugaan kasus gratifikasi anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Sidang dengan 18 terdakwa anggota DPRD Kota Malang ini menghadirkan 3 saksi. Mereka adalah Subur Triyono, anggota DPRD Kota Malang, yang tidak menjadi tersangka. Kemudian Ribut Haryanto, anggota DPRD Kota Malang, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Serta Umi Sugiarti, istri Ketua DPRD Kota Malang, Arifi Caksono, yang merupakan salah satu terdakwa. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Cokorda. Jaksa penuntut dari KPK menanyakan mekanisme dan proses mendapatkan uang dari Wali Kota Malang nonaktif, M. Anton. Menurut pengakuan Subur Triyono, para terdakwa sempat mengajak dirinya untuk bertemu di salah satu lokasi di Malang. Dalam pertemuan tersebut, Subur diminta memberikan keterangan yang sama terkait kasus ini. Sampai saat ini, penyidik KPK sudah menahan 41 anggota DPRD Kota Malang dan 2 pejabat eksekutif di Kota Malang. Mereka ditahan dalam 3 tahapan. Tahap pertama, KPK menahan Muhammad Arifi Caksono, selaku Ketua DPRD Kota Malang, bersama mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jarod Edy Sulistiyono. Keduanya kini sudah menjadi terpidana. Pada tahap kedua, KPK menahan Wali Kota Malang Muhammad Anton, serta 18 anggota Dewan. Anton saat ini sudah menjadi terpidana dan non-aktif sebagai Wali Kota. Sementara, 18 anggota Dewan itu masih menjadi terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Lalu pada tahap ketiga, KPK menetapkan tersangka dan menahan sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang. Pada Senin 3 September lalu.